Intro 应该 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 کو 以 应该 整理 些 和 我想 去 这 前 二 四 四 五 五 Siang-siang gini, dagangan masih banyak yang belum laku. Aku mampir keterima semudah dulu ah. Siapa tahu banyak pembeli di sana. Berapa duit? Tepuk saya kecil sih. Yang ini aja. Rp4.000, Pak. Rp5.000, nggak bisa Rp3.000. Wih, lagi aku sih, Pak. Kalau marai, Pak. Kalau Rp3.000, saya beli satu. Wadah, Rp5.000, betul laris aja ini. Lumayan ada yang beli. Semoga setelah ini laris manis Tanjung Kipul. Ada yang tahu daganganku hari ini? Iki bukan jeruk Bali, yoh. Namanya jeruk Cikonek. Jeruk jenis Iki sudah jadi tentas jeruk Sumedang lho. Seperti namanya, jeruk ini berasal dari desa Cikonek, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Sekilas, memang mirip jeruk Bali. Nggak heran sih, karena mereka memang masih satu keluarga. Tapi yang membedakan, jeruk Cikonek lebih manis dan warna buahnya lebih merah. Jeruk, 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 jeruk. Bang, bang, jeruk, bang, jeruk, bang. Jeruk mana nih, bang? Jeruk Cikonek, Surahak. Tergantung besar kecilnya. Wih, Rp3.000 dah. Waduh, apa nggak salah lihat ya? Pembeli barusan mirip aku, yoh. Apa jangan-jangan? Wah, perasaanku nggak enak. Jangan aja, malah bikin sial. Karena kejadian barusan. Ya ampun, apes. Kesialan apalagi nih? Daripada makin nggak jelas, mending aku pulang aja. Jangan aja, mending aku pulang. Duh, gimana dagangannya? Nggak, teh. Masih banyak, teh. Apes aku tadi ketemu setan. Ini nggak laku. Yaudah, kupas aja. Kita bikin campuran Surabi. Oh, ya, teh. Biar aku kupasin aja ya. Untung ada teh Nina. Jadi jerukku nggak membahasir hari ini. Aku jadi semangat bantuin teh Nina membuat Surabi. Aku kupas jeruk Cikonengnya dulu, yoh. Jeruk Cikoneng tidak berbuah sepanjang musim. Hanya pada periode Maret sampai Juni aja, yoh. Biasanya mulai bisa dipanen setelah tujuh tahun dari masa tanam bibit pertama kali. Salah satu kenikmatan Surabika Jawa Barat, ada pada kelezatan kinca atau saus pendampingnya. Cara membuatnya gampang kok. Rebus daging buah jeruk dalam air mendidih. Lalu tambahkan gula merah. Kinca jeruk yang ini nggak cuma manis, yoh. Tekstur jeruknya yang masih terasa membuat rasa kincanya unik. Pokoknya suger tenan. Saus kinca seperti ini juga cocok untuk campuran vah puding atau pendamping ketan, yoh. Untuk adonan serabi, sederhana aja, yoh. Tepung beras dicampur dengan santan kelapa. Supaya lebih menarik, bisa ditambah daun pandan sebagai pewarnanya. Daun ini nggak cuma jadi pewarna alami, tapi juga bisa menambah aroma kasrabi. Bonusnya, daun pandan juga mampu menetralisir racun dan menambah nafsu makan. Asik toh. Wis, beres Siki, tinggal dicetak wae. Wah ini, yang bikin surabi makin kas. Cara mematangkannya, pakai tungkut tradisional. Sekali cetak, butuh waktu sekitar 7-10 menitan. Cepet toh. Wih, hasilnya lebih cantik dari yang aku bayangkan, yoh. Siraman kinca jeruk cikoneng ini, bikin tambah ngiler, yoh. Ditambah lagi aromanya. Beratnya hari ini, terbayar lunas dan lezatnya serabi siram jeruk cikoneng. Pak, dulu, teh. Ini serabi banjur jeruk cikonengnya udah jadi? Udah jadi ini. Kita makan aja. Boleh, boleh. Ayo, rame-rame. Kita makan. Ayo, rame-rame. Kita makan. Ayo, siap aja. Makan, Pak. Makan dulu. Tekstur lembut surabi dan kinca jeruk cikoneng yang manis gurih, membuat gak bisa berhenti nyendok ini. Jadi pengen nambah terus. Hehehe. Ayo, John. Masuk di panggapin. Sore-sore gini, penain nyantai yelur sambil nyiram-nyiram tanaman biar cepet panen. Hehehe. Hehehe. Dol! Tulak, Dol! Kudol! Ya, mbak! Dol, tulak, Dol! Apa, mbak? Iki anak ulang, Dol! Ulah! Dusti ulang, mbak! Ulah, 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 ulah. Ulah, ulah, ulah. Ulah, dikobrak, mbak. Bahaya, wih. He, he, he. Apa itu dipindah, ini? Tidak, Dol! Ya, ya, ya! Tidak, sih. Ini. Tidak, tidak, ini. Wah, gede ya, Pak. Masih banyak, wih. Tidak, tidur. Masih banyak, wih. Tidak, tidur. Oke, sabar ya. Ah, kecekel, Pak. Wah, ini kududidoknya, sekolah kebun ini. Belum lagi, pindahnya nanti, kuih. Oke, masih. Ini lagi kertas, harap ganti kulit, kuih. Banyak, ada ular, bisa ngoyak. Bisa, aku tak pindah ular lah. Serak kali, ya. Supaya nggak saling mengganggu, lebih baik, aku pindah aja kubranya. Kudu hati-hati, lho. Kalau nemu ular seperti ini, nggak boleh sembarangan nangkep. Harus ahlinya, yoh. Soalnya, kubra, termasuk salah satu jenis ular yang sangat berbisa. Wih, aman sekarang. Wih, Dul. Udah, Pak. Udah aman, Pak. Ya, wih. Ada apa-apa, Pak? Ini yang saya ingin mencari cipruan. Oh, ya, ya, Pak. Tapi, kalau saya, Pak, ya. Saya ingin mencari. Oh, ya, wih. Panas banget, Pak. Ya, wih. Bisa, wih, Pak. Saya ingin mencari, Pak. Saya ingin mencari ini, Pak. Ya, ya. Katanya, Mbak Putri mau buat makanan yang ciamik dari cipruan. Aku jadi makin semangat panen cipruan. Mak. Ya, Andang. Mbak Putri. Cipruan biasanya tubuh liar di kebun atau semak. Tapi, kalau di sini, cipruannya sudah dibudidaya untuk dijual. Pilih buah cipruan yang warnanya kekuningan. Nggak petik pakai tangan aja, Iki. Cipruan ini nggak cuma enak, lor. Tapi juga pakai manfaatnya. Antara lain, mengandung vitamin K. Hah? Tendol, mau jadi pangan kate. taruh buku apa tuh, Pak? Harap pakai pipis kopior. Apa? Pipis kopior? Iya. Enak, Pak. Enak, kok tak apa-apa. Oh, iya, iya. Ini, Pak. Pelapa dibelah untuk diambil daging dan airnya lor. Potong bagian atasnya. Lalu keluarkan air kelapanya. Kemudian, belah menjadi dua bagian. Lalu keruk dagingnya pakai sendok. Mbak Putri, ini kelapa mudanya, Pak. Sudah siap? Terserah, ya. Iya, Pak. Buah ciplukane mau dijadikan kue pipis yolur. Ini salah satu kue tradisional di Jawa. Banyak ditemukan di daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah. Bahan lain yang dipakai, pisang, buah naga, apukat, jambu biji merah, kelapa muda, dan kelapa tua. Selain itu, ada roti, sagu mutiara, gula, garam, dan daun pandan. Sekarang, buat santannya dulu. Parut kelapa tua, lalu ambil santannya. Kalau rotinya, dipotong-potong seperti iki, yuk. Apukatnya dikerok pakai sendok. Pisang, jambu biji merah, dan buah naganya juga dipotong-potong, lor. Sekarang, buat adonan kuah pipis cipukannya, yuk. Campurkan santan dengan gula pasir dan sedikit garam. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Lalu, masukkan potongan pisang, sagu mutiara, kelapa muda, dan daun pandan. Sekarang, masak adonannya selama 15 menit, sampai 20 menitan. Tunggu sampai adonan mengental dan mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Wih, seger banget yuk tampilannya. Pasti sehat juga iki, karena pakai bermacam buah. Biasa nih, pipis kopior dibungkus pakai daun pisang. Tapi pakai wadah batok kelapa begini, bisa membuat tampilannya lebih menarik. Seperti dugaanku, rasanya seger, manis, gurih, mantul pokoknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sore lor, tengok nih salah satu hasil laut Kabupaten Pangandaran yang juga menjadi ikon daerah ini. Ya betul, ikan marlin atau bisa disebut juga jangilus. Gede banget ini lor, beratnya lebih dari 30 kg, tapi kok lahir, hitung-hitung olahraga angkat beban lor, hehehe Duh, lho tungguin. Kenapa tak? Kenapa tak? Marlin? Oh iya, karena iya. Dari banget. Iya kan? Dari masa? Iya, mau deh olah. Kepalanya buat aku ya nanti ya, kayaknya enak dimasak. Aduh. Iya nanti gampang lah. Tuh, teh Mita, permintaannya aneh-aneh wai. Buat apa coba minta kepala ikan? Yaudah yuk, aku ke sana dulu. Yaudah nanti aku kasihkan dulu ya. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Isi perut ikan ini harus dibuang. Jangan sampai ada yang tersisa. Kalau ikut termasak, rasa makanan yang dibikin bakal pahit lor. Untuk setiap potongan, ukurannya selebar telapak tangan Ikan marlin ini masuk ke dalam kelompok selfish atau ikan layaran Moncong panjangnya yang seperti tombak ini adalah ciri khas dari ikan marlin Ikan ini mempunyai predikat sebagai ikan tercepat lur Bisa berenang dengan kecepatan 124 km per jam Bundu, ada ikan yang sudah dipotong, mau dikukus nih Ada bu Ya, minta Ya bu, baru dua Ya, terima kasih ya Oh iya bu Daging ikan marlin ini mau diolah jadi abun lur Katanya sih abun marlin berbeda dengan abun ikan lainnya Hmm, nambah penasaranku aja Mengukus daging marlin jadi langkah awal untuk membuat abun Supaya daging matang dan mudah untuk dijadikan sewiran Sembari menunggu daging marlin matang, ibu-ibu ini akan menyiapkan bumbunya lur Mulai dengan menghaluskan bawang merah, bawang putih, dan jahe Selain dihaluskan, disiapkan juga bawang merah dalam bentuk irisan Nanti bakal digoreng lalu dicampurkan ke abun yang sudah jadi Sepertinya sudah waktunya mengecek panci kukusan nih lur Lanjut, daging marlin dihancurkan menggunakan sendok dan garpu seperti ini Waktunya bumbu ditambahkan Yang pertama, bumbu halusnya campur sampai rata Lalu beri gula pasir Lumayan banyak juga yuk, ben manis abun nih lur Garamnya jangan lupa yuk lur Sekarang tambahkan lengkuas parut Terakhir, daun salam dan cerek Remas semua bahan supaya bumbunya makin meresap dan tercampur rata Adonan abun sudah siap digoreng lur Giliran ibu endah bereaksi Setelah minyak panas, langsung masukkan adonan abun marlin Membuat abun itu harus berbekal kesabaran lur Soale, gorengnya lama banget Sampai abun jadi, bisa sampai satu jam lur Tangan juga harus siap capek Soale, harus ngaduk terus tanpa berhenti Biar gak gosong lur Ini hasilnya Abun ikan marlin yang sudah selesai digoreng Biar makin enak, tambahkan bawang goreng Baru deh, masukkan ke dalam spainer Yakni, mesin yang bisa mengeluarkan minyak pada makanan Tuh liat, minyaknya akeh Kelompok margamina yang dipimpin bu encuk ini Telah mengolah hasil perikanan setempat sejak tahun 2005 Tuh, ini Tuh, kepala ikannya Tuh, dagingnya udah aku pisahin Tuh Makasih ya Ndul Kalian bisa saya bantu lagi Tuh? Nggak ada, nanti kalau udah matang aku panggil ya Oh iya Tuh, kita tinggal dulu ya Yuk, makasih Ini Tuh ikannya Teh Mita mau bikin kepala marlin isi Teh Vina bikin bumbu halus Sementara Teh Mita menyiapkan bumbu iris dan sayurannya Teh Vina juga bikin bumbu kuning lor Kunyit, jahe, bawang putih, dan kemiri diulek sampai halus Jangan lupa tambahan bawang merahnya yuk Dan garam supaya gurih Sementara Teh Vina sedang mengulek bumbu Teh Mita memotong wortel menjadi bentuk dadu Ini sebagai isian untuk kepala ikan Wortel, cabai merah, cabai hijau, bawang bumbay, dan bumbu halus Ditaruh ke dalam satu wadah, lalu aduk hingga tercampur rata Daging ikan marlin yang sudah dipisahkan oleh ku tadi Diulek supaya lebih lembut teksturnya Selanjutnya, tambahkan daging ikan marlin Aduk sampai tercampur rata yuk Inilah yang akan diisi ke kepala ikan marlin lor Yang banyak dan rata yuk teh Sampai masuk ke sela-sela kepala ikannya Isikan juga ke dalam pare dan cabai gendot lor Teh Mita membuat masakan ini terinspirasi dari staff paprika Yakni paprika yang diisi dengan daging sapi giling Sekarang, pindahkan kepala ikan marlin ke atas daun pisang Lalu lumuri kepala ikan dengan bumbu kuning Bumbu kuning ini yang akan bikin rasa makin tambah sedet Tinggal dibungkus Pastikan terkunci dengan rapat di kedua sisinya yuk Oke lor, kepala ikan marlin siap untuk dikukus Tak perhatikan, ini jadi mirip pepes yuk lor Tapi dengan inovasi dan kreasi ala teh Mita Lama mengukusnya, sekitar 1 jam lor Akhirnya, makanannya matang lor Ini nih, kepala ikan marlin isi Kreasi dari teh Mita dan Tevina Ini bisa jadi pilihan cara mengolah kepala ikan Selain menjadi gulai Bisa banget dicoba toh Aku juga bawa abon ikan marlinya yuk lor Bisa jadi pendamping makanan utama Makannya, yo pake nasi toh Gak usah malu-malu, ambil yang banyak Lor, rasanya istimewa Daging ikan marlinya lembut Bumbunya juga enak banget Meresap ke dagingnya lor Abonnya juga enak banget iki Top marko, top lah TUS GANDUS Itu kenapa mulutnya? Tutup-tutup kayak gitu Bau mulut ya? Ya tuh kenapa? Dibuka aja ngomongnya gak jelas atuh Ya tuh kenapa sih? Coba, coba, coba Buka, buka, buka Bujang kering Lur, liat nih Aku habis panen tomat di kebun Mau aku antar ke wilayah Jepodas Di Lembang, Jawa Barat Iku lho Di UMKM Rumah Dodo Lembang Lumayan berat lho lur Namanya juga ngangkut Tomat satu karung Kayak aneh Pas iki Kalau aku sederha dulu Biar gak encok Dool 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 Ayo shooting lagi ya ah, bentar-bentar lagi dah, capek ini udah sore nih, ayo bangun-bangun ah, sultak-sulting, gak kelihatan apa bos, bakal ngangkut tiga karung eh, itu bibir, kenapa tuh? haa? ada apa-apa coba lihat dulu disini, diri, bangun-bangun, bangun dulu, bangun nih, coba nih, lihat LCD nih eh, bibir gede banget abis makan apa sih? ih haa? berapa gede? itu gede banget, makan apa emang tadi? cuma makan tomat lur, mulutku jadi jontor begini pasti gara-gara aku makan tomat gak dicuci dulu jadinya digigit semut kalian jangan kabur ya lur tetap tonton aku meskipun mulutku bengkak begini tapi tetap manis tau lur hehehehe cuuk Duh 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 ya ya ta Duh dimana du disitu ta waduh aku dicariin ta alin iya iki malu aku lur Diri tarikan gudang! Iya, di tayangan lagi. Ya, itu dari tadi ditungguin. Itu kenapa mulutnya ditutup-tutup kayak gitu? Gak apa, Tess? Gak apa? Hah? Kenapa? Gak apa? Bau mulut ya? Iya, gak. Ya, itu kenapa? Dibuka aja ngomongnya gak jelas. Iya, kenapa sih? Iya, itu kenapa sih? Coba, coba, coba. Buka, buka, buka. Hah? Tapi lucu, Duh. Kenapa itu bisa kayak gitu? Kenapa tuh kayak gitu? Tapi, aku panen tomat. Nangkot nih tomat. Itu capek. Aku istirahat memakan tomat. Ketiduran. Tantesan WA tuh, kalau tomatnya dicuci. Biar bersih. Itu kan jadi jontor kayak gitu, ih. Eh, tapi bentar dulu. Itu tomat. Buat saya ya. Saya juga lagi nyari tomat nih. Jangan, Tess. Punyanya UKM. Apa, apa, apa. Ngomongnya bener aja. Saya juga udah tau kamu jontor. Itu punya UKM. Aduh, punya UKM ya. Eh, tapi boleh kali saya minta, Duh. Mintain ya. Tolong ya. Yaudah, nanti kita mintain ke UKM. Yaudah tuh, sekalian. Saya minta tolong kamu bikin selagi itu ya tomat ya. Iya, Tess. Bisa kan? Ya, iya. Aku ajak makan ya. Iya, diajak makan nanti. Asik. Biar begini, aku bakal nyobain inovasi masakan teh Alin. Mantep. Yaudah. Yaudah. Biar tak anterin dulu tomatnya. Kang. Iya. Mengantar tomat, Kang. Iya. Di sempat aja di sini. Kang. Ya. Boleh, Kak? Minta tomatnya sakit, Kang. Mantep. Ambilin. Iya, siap. Nih. Tomatnya, Duh. Ini buat saya? Iya, bener. Makasih, Kang Kang. Iya. Terima kasih, Kang Kang. Nah. Iki lor. UMKM Rumah Dodo Lembang. Tapi jangan salah. Jangan salah. Dodol yang satu ini berbeda dari yang lain. Nih, kalau gak percaya. Biasa nih, dodol memiliki variasi rasa coklat, original, nanas, ataupun durian. Tapi, olah dodol di sini memiliki varian rasa sayuran lor. Seperti terong, wortel, labu siam, dan juga tomat. Yang kali ini akan diproses adalah dodol tomat lor. Tomat, ataupun bahan lainnya, pasti harus dicuci terlebih dahulu. Apalagi, produk ini akan dijual ke konsumen. Jadi, kualitas kebersihannya, tentu harus diutamakan. Setelah itu, tomat langsung dikukus selama 15 menit. Nah, tomat yang telah lembut kemudian dihaluskan. Setelah itu, barulah proses memasak dodolnya dimulai. Sebelum api dinyalakan, campurkan terlebih dahulu tomat halus dengan tepung tapioca. Aduk perlahan hingga rata yulur. Jika sudah merata, masak adonan dodol sambil terus diaduk hingga kental. Adonan dodol sudah setengah matang. Tambahkan gula pasir. Terus, masak kembali adonan selama beberapa jam. Sampai kandungan airnya menyusut dan teksturnya lengket. Nah, ini lor. Dodol yang telah matang. Diletakkan di atas nampan yang datar, kemudian diratakan. Selanjutnya, dodol tinggal ditimbang dan dikemas. Ada dua jenis kemasan yang diproduksi di UMKM Dodol Lembang Suka-Suka ini lor. Berbentuk kotak maupun keranjak. Keduanya api lor. Bisa jadi pilihan oleh-oleh menarik dari lembang toh. Hehehehe. Lor, ojolali. Aku masih harus mengantar tomat untuk olahan teh alin nih. Eh, tapi kan tadi teh alin pesen agar tomatnya diolah jadi selai dulu ya lor. Sip lah. Sebelum dimasak, cuci dulu ya tomatnya. Biar bersih dan nggak ada semuti lagi. Hehehehe. Kalau sudah, potong-potong tomat. Lalu masak di atas wajan sambil ditekan-tekan hingga hancur. Yoh, koyong ini yoh lor. Nggak usah ditambahkan air yoh. Soalnya tomatnya sudah mengandung banyak air. Selanjutnya, tuangkan gula pasir dan masak hingga mengental. Karena mau dijadikan selai, adonannya harus agak lengket dan padat lor. Maka nih, jangan lupa tambahkan tepung maizena yoh. Kalau sudah begini, tinggal tunggu hingga selai tomatnya dingin dan siap digunakan deh. Sambil menunggu, ternyata teh alin sedang mempersiapkan olahannya lor. Kalian tahu nggak teh alin mau buat apa? Yang ini namanya kue bodeng. Kue tradisional khas Jawa Barat. Adonan kue bodeng memerlukan gula cair yang dimasak bersama margarin hingga mengental. Selanjutnya, tambahkan telur dan tepung terigu. Lalu aduk hingga kalis. Ojolali, tambahkan soda kue dan vanilinya yoh. Biar kuenya mengembang dan memiliki aroma yang sedap lor. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Lalu tambahkan pewarna makanan biar tampilannya apik tenan. Berikutnya, ambil beberapa bagian adonan. Lalu ratakan dengan gilingan kayu hingga adonan pipih. Jangan lupa, pipihkan dua adonan yolur. Pian uwe siap, tinggal olesi permukaan adonan dengan selai tomat. Lalu tumpuk dengan adonan yang lain. Ratakan pinggiran adonan dan potong-potong berbentuk persegi panjang. Kalau adonan sudah siap, panggang dengan api sedang. Lalu biarkan matang selama 25 hingga 30 menit. Ayo, siapa yang udah gak sabar pengen nyobain kue lucu nan limut-limut ini? Wana dan bentuknya yang ginuk-ginuk membuat gemas ya lor. Hehehehe Yowes teh, mari kita coba. Jos tenan rasanya lor. Kue nya renyah di luar, lembut di dalam. Apalagi ada lelehan selai yang membuat kita rasanya beragam. Wah, gak salah ini. Teh alin memang paling jos. Bagaimana ke municipalities ko men invited. Kesk throughout Dereia Eh Derea